Halo teman-teman semuat, video kali ini kita membahas tentang Jenis-jenis alat berat, konstruksi jalan dan jembatan layang Jembatan adalah bangunan yang dibuat di atas sungai, laut, danau atau lembah Sedangkan flyover atau jalan layang adalah bangunan yang dibuat di atas jalan raya Atau perlintasan kereta api Berikut ini alat-alat berat yang dipergunakan Cekidot Alat penggali Eskavator Dan beko Selain penggunaannya untuk menggali tanah Dapat juga untuk memindahkan material berat Meratakan tanah, menancap, batang pondasi, mengeruk sungai, dan banyak lagi lainnya Beko Loader Alat berat yang dapat digunakan untuk melakukan penggalian Memindahkan material, membongkar aspal, mencamput tanggul, memencah material keras, dan masih banyak lainnya Pemancang tiang Piledriver merupakan alat yang digunakan dalam pemasangan tiang pancang ke dalam permukaan tanah Umumnya piledriver digunakan pada suatu pembangunan konstruksi ketika sedang membuat struktur bagian bawah Yaitu fondasi Piledriver memiliki berbagai jenis Diantaranya drop hammer Diesel hammer Fibratory piledriver Hydraulic hammer Dan hydraulic press in Alat angkut vertical Cran Dipergunakan untuk memindahkan atau mengangkut material dari bawah ke atas atau sebaliknya Berbagai macam material yang sulit dipindahkan dengan tenaga manusia ke permukaan yang lebih tinggi Seperti Gedung pencakar langit Jalan atau jembatan layang Alat ini dapat bergerak mekanis secara horizontal dan vertikal Alat angkut horizontal Truck Berfungsi sebagai alat pengangkut material untuk keperluan pembangunan jalan atau jembatan layang Pemilihan truck Tergantung pada kondisi lapangan Volume material Waktu dan biaya Mesin pencampur beton Concrete pump Adalah alat yang dipergunakan untuk mendorong hasil Cairan beton yang sudah diolah dari mixer truck Menggunakan pompa beton Bisa membantu para pekerja untuk menjangkau area pembangunan yang sulit dijangkau Seperti pembangunan lantai dua ke atas atau lati basement ke bawah tanah Mesin pemasang beton Mesin pemasang beton Mesin ini berfungsi untuk mengangkat sambungan beton secara vertikal Untuk jalan layang Lalu Ditaruh di atas tiang penyangga Selama bekerja Rata-rata mesin ini Mampu membawa 730 tiang penyangga jembatan Alat pemadatan Compactor Roller Compactor Dikenal juga dengan sebutan Alat penggiling jalan Alat ini merupakan mesin yang berguna untuk mengecilkan ukuran material Serta berfungsi untuk memadatkan tanah Aspal Granular Dan puffing block Rata-rata Semua compactor menggunakan mesin diesel Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis